Data yang kita update pada tanggal 18 April hari ini pada pukul 12.00 adalah sebagai berikut, bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen lebih di 45.000 spesimen, dari lebih dari 39.000 orang. Ada hasil positif sebanyak 6.248, hasil negatif 33.174. Dari pemantauan yang kita lakukan, orang dalam pemantauan sudah lebih dari 176.000 dan kemudian PDP ada 12.000. Kita berharap bahwa 12.000 lebih PDP ini betul-betul dalam pengawasan yang ketat untuk kemudian kita perhatikan gejala klinisnya dan kemudian kita lakukan pemeriksaan antigen PCR, karena inilah diagnos tapaksi. Kasus sembuh 631 orang, kasus meninggal 535 orang. Sudah seluruh provinsi terdampak, sudah 221 kabupaten-kota yang terdampak. Provinsi yang kemudian jumlah pasien sembuhnya cukup banyak, kita bersyukur ada 205 di DKI, 96 orang ada di Jawa Timur, 44 di Jawa Tengah, ada 43 di Sulawesi Selatan, ada 41 orang di Jawa Barat. Total dari keseluruhan provinsi yang lainnya adalah sebanyak, kasus sembuhnya adalah sebanyak 631 orang. Saudara-saudara, kalau kemudian kita rinci data ini sebagai berikut, sampai dengan hari ini ada 325 kasus baru, sehingga total menjadi 6.248 orang. Ada 24 kasus sembuh, sehingga totalnya menjadi 631. Dan ada 15 pasien sembuh, totalnya menjadi 535. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita yakini bahwa sebaran penyebaran ini masih terjadi. Oleh karena itu, mari berpartisipasi lebih banyak dan lebih serius lagi, karena ini permasalahan kita. Partisipasi bisa kita lakukan dengan terus-menerus kita mematuhi anjuran-anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Terutama pada daerah-daerah yang sudah mengimplementasikan PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar, mari kita patuhi dengan sepenuhnya. Hanya ini cara untuk kita bisa melakukannya dengan baik. Kemudian, kami mohon kepada masyarakat untuk paham betul bahwa pasien-pasien COVID-19 yang sudah sembuh, mereka sudah tidak akan menularkan penyakitnya lagi, karena persyaratan sembuh diyakinkan bahwa dia sudah negatif di dalam tubuhnya. Banyak sekali berita yang beredar tentang jenazah yang diprasangkakan COVID-19 yang dimakamkan. Sebenarnya tidak ada alasan untuk kemudian menolak jenazah ini. Baik secara medis maupun secara agama, ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, oleh organisasi profesi, ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Agama, oleh organisasi Majelis Ulama Indonesia, mengatakan tidak ada alasan kita untuk menolak jenazah. Namun perlu kita pahami, bahwa jenazah yang dimakamkan dengan tata laksana pada pengelolaan penyakit menular, itu belum pasti jenazah COVID-19. Yang ada di dalam organisasi profesi adalah penata laksanaan jenazah berpenyakit menular. Hari yang sama juga kita lakukan apabila jenazah itu meninggal karena HIV-AIDS, karena Hepatitis B, karena Ebola, karena Difteri, karena COVID-19. Semua akan mendapatkan perlakuan yang sama. Amankan jenazahnya, agar tidak menyebarkan penularan penyakitnya ke orang lain. Ini sudah menjadi standar teknis baku yang dilaksanakan di dunia kesehatan. Pastikan tidak akan ada cairan sedikitpun yang keluar kepada lingkungan dari jenazah itu. Kita bungkus dengan plastik, dan kemudian kita yakinkan di dalam peti yang sudah kedap juga, dan dengan ditambahkan antiseptik yang cukup. Oleh karena itu, bukan dimaknai bahwa semua jenazah yang dimakankan dengan prosedur jenazah dengan penyakit menular selalu dianggap COVID-19. Kasus yang kita sampaikan terkait dengan meninggal karena COVID-19, itu adalah kasus yang meninggal dengan konfirmasi laboratorium positif. Kasus PDP yang belum terkonfirmasi COVID-19 maka tidak akan kita catat sebagai jenazah COVID-19. Ini yang harus kita pahami, supaya tidak semua kasus meninggal di era sekarang selalu dikonotasikan COVID-19. Saudara-saudara sekalian, mari kita lawan COVID-19 dengan meningkatkan imunitas diri. Pastikan kita mendapatkan asupan yang gisi, yang cukup sabar dan tenang, cukup istirahat, dan cukup juga beraktifitas fisik. Teratur dalam hidup dan munculkan perasaan gembira bersama keluarga. Tetap tinggal di rumah dan pastikan bahwa kita bukan hanya diam di rumah, tetapi saat sekarang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk di rumah. Karena ini menjadi ancaman yang berikutnya yang perlu kita antisipasi, manakala pancarobah ini membawa dampak pada peningkatan kasus demam berdarah. Jaga jarak pakai masker. Jangan sentuh mata dan hidung sebelum cuci tangan. Pakai sabun dengan air yang mengalir sampai bersih. Kita diuji, gotong royong kita diuji, tenggang rasa kita diuji. Mari bersatu, dari pusat sampai ke daerah, desa, RT, RW, sampai ke keluarga. Ini yang harus kita lakukan di dalam menghadapi COVID-19 ini. Oleh karena itu, pastikan kita melakukan ini dengan benar. Pastikan untuk saling mengingatkan, saling melindungi, saling menjadi teladan. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Terima kasih. Selamat sore.